Oke, kita kembali lagi. Kita akan mencoba men-spawn planet yang lainnya. Kalau Anda lihat di sini, posisi planet yang dihasilkan dari percobaan pertama kita tadi akan selalu sama. Berada di tengah layar dan separlima bagian dari bawah. Nah, kita akan sedikit memberikan pengecekan. Jadi, misalkan di sini, seponnya planet ini, kita berikan yang namanya parameter string. Parameter string, kita kasih keterangan jenis atau posisi. Jangan pakai posisi ya, kita sudah punya posisi. Kita akan random position. Ini saja ya, random position di mana kita akan memberikan keterangan apakah planet ini di random di posisi kiri, tengah, atau kanan. Atau yang lainnya, yang lainnya artinya posisi defaultnya di tengah, di bawah. Nah, ini akan kita jadikan sebagai posisi default teman-teman. Jadi, bagian yang atas ini kita siapkan dulu, vector tree position seperti ini, sehingga kita tidak membutuhkan ini. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan. Sedangkan, yang kita buat barusan, kita buat sebelumnya, yang ini. Ini adalah posisi default. Yang artinya, kalau kita tidak memilih middle, left, atau right, maka kita akan ambil yang posisi default. Nah, di sini kita kasih default positionnya, misalkan default. Seperti itu. Jadi, kalau memang pada saat kita memanggil sponnya planet tanpa diisi keterangan middle, left, atau right, maka ada akan dianggap sebagai default position menggunakan aturan yang ini. Oke, teman-teman. Nah, kita akan meng-copy paste program ini ke masing-masing random position. Pengecekan if di sini. Oke, nah, kita akan cermati satu-satu. Yang pertama adalah, apabila planetnya dispawn di middle, artinya planet akan muncul di tengah-tengah persis layar. Walaupun nanti kita ingin agar planetnya tidak sepenuhnya terlihat di layar. Oke, ada bagian yang di-clip di luar layar. Oke, tapi yang pasti posisinya di tengah. Dengan beginian, kita betul memilih screen width bagi dua. Kemudian screen height-nya, kita isikan saja dengan screen height. Oke, langsung saja kita coba ya, testing teman-teman ya. Ini coba saya akan isi middle di bagian sini. Simpan, lalu balik lagi ke unity. Oke, kita akan coba apakah betul posisinya di sana. Di sebelah. Tengah persis tas layar. Ya, di sini ya teman-teman ya. Benar ya. Jadi nanti kalau kita randomnya dapat middle, maka dapatnya di sana. Sekarang kita lihat yang left. Oke, yang left ini screen height-nya masih di atas. Tapi width-nya, kalau Anda lihat, ini maksudnya adalah lebar layar saya, saya bagi dua. Maka posisinya dia akan muncul di tengah-tengah. Nah, ini akan saya bagi empat lebar layarnya. Ya, dan kemudian kita ambil seperempat yang pertama. Jadi ini kita bagi empat, seperti ini teman-teman, yang left. Mari kita ganti dengan left, simpan. Lalu balik ke sini, kita testing lagi. Ya, ini. Jadi munculnya di sini teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, yang right. Screen width. Oke, screen width. Kalau screen width doang, kita coba. Tapi kayaknya salah ya. Kalau screen width doang, kita coba. Oke. Dia akan sepenuhnya separuh keluar layar. Begitu ya. Kita akan coba play, teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi, dia akan separuh planetnya di luar. Sehingga kita harus akali dulu. Oke. Ini, 3D tadi dibagi 5. Nah, screen width dikurangi. Screen width bagi empat. Ya, artinya lebar layarnya secara utuh, kita kurangi dengan seperempatnya. Ya. Atau Anda bisa bagi dengan 3, kali dengan 3 per 4. Itu sama. Kita akan coba. Play. 3 per 4 layar. Apakah betul? Ya, di sana. Ya, di kanan sebelah sana. Oke. Sekarang kita berhasil, ini ya, memposisikan planet sesuai dengan parameter yang kita parsing di sini. Oke. Nah, yang pertama tentu saja middle. Oke. Nah, kita akan spawn lagi nih. Kita akan spawn planet baru. Ya. Misalkan ini kita ambil ke left. Seperti ini. Kita ambil left. Oke. Kemudian kita coba reload. Teman-teman. Oke. Ada 2 planet ya. Tapi ini ada yang salah. Sebentar, saya cek kembali. Ya, tadi teman-teman. Tadi kita nggak teliti. Jadi default position-nya dulu untuk si pemain kita adalah default. Begini ya teman-teman ya. Default. Oke. Kemudian kita coba play ulang. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi kita punya initial planet, default position, dan kita punya tujuan ya, planet yang kita tuju. Jadi kalau saya terbang ke sana, ya, seperti itu. Jadi inginnya adalah kita ketika hinggap di planet yang baru, clone yang kedua ini, pemain akan hinggap dan berotasi menurut putarannya. Kita akan buat itu setelah ini. Oke. Kita akan membuka skrip player handler. Ya, player handler. Nah, kita sudah punya update ya. Update ini ngecek dia terbang. Jika dia tidak terbang, maka dia rotate around gitu ya. Kemudian ada touch screen yang mengganti is flying dengan true. Nah, pertanyaannya kapan ketika dia terbang, dan kapan dia is flying-nya berubah menjadi true lagi? Jawabannya adalah pada saat terjadi collide dengan si planet. Oke. Collide dengan si planet. Oke. Dengan demikian kita perlu memberikan program di player handler untuk mendeteksi tabrakan dengan si planet. Untuk itu Anda tinggal menambahkan on collision enter. On collision enter 2D. Seperti ini. Eh, sorry. Bukan 2D ya. Collision enter. Oke, sama aja sebenarnya. Oke. Ini saya ganti aja other atau planet ya. Atau Anda bisa ganti namanya dengan planet. Oke. Nah, di sini kita akan mengecek apakah si other ini tag-nya adalah planet. Masih ingat ya, tadi di awal sekali kita memberi prefab kita sebuat. Ya, di sini Anda lihat prefab kita sudah diberi tag planet. Sehingga kita bisa deteksi apakah saya nabrak planet atau enggak. Caranya adalah if other.gameobject.tag apakah sama dengan planet. Jika iya, maka is playing-nya akan saya matikan. Oke. Simpan. Lalu balik lagi ke unity. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita akan berusaha. Saya maksimasi dulu. Kita akan berusaha nabrakkan diri dengan planet tanah. Ya. Nah. Kalau Anda lihat. East flying-nya. kembali false. Tapi target planet-nya masih yang ini. Padahal kita ingin dia rotasi ke sini. Oke. Kita akan benerin sedikit. Balik lagi ke player handler. Nah, pada saat nabrak dengan si planet, kita harus ubah target planet kita, target planet si player handler ini, menjadi si other. Oke. Other.gameobject. Nah, oke, teman-teman simpan dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Kita akan jalankan. Dan saya akan berusaha menabrakkan diri dengan si planet ya. Perusahaan darat di sana. Oke. Kita akan klik. Nah. Oke. Saya akan coba anon maksimas. Ya. Astronomnya merotasi ya. berotasi di target planet ini. Cuman, karena ada collision ya dengan si planet. Ada collision dengan si planet. Sehingga terjadi bug semacam ini. Ya, akan berotasi. Nah, berikutnya kita kepingin agar memaksa, memaksa posisi astronot ini agar nempel di permukaan planet. Oke. Kembali lagi ke player handler. Oke. Langkah paling gampang, paling cepat, daripada saya mencari jari-jari radius permukaan planet dan sebagainya. Paling gampang, paling cepat adalah kita set aja posisi kita. dot position sama dengan new vector 3 xy set set-nya pasti 0,0f gitu kan. x-nya adalah titik pusat dari si planet target ya, alias si other dot transform dot position dot x other transform dot position dot y. kita paksa agar si astronot ini hingga di planet di tengah-tengah planet karena ada bounding box yang menghalangi kita overlap karena ada collect-nya juga maka otomatis apa namanya karakter kita akan diletakkan di permukaan. Kita akan coba lihat hasilnya, teman-teman. kita play maximize oke, kita cek dulu oh, masih masih terjadi masalah sebentar, saya coba cek dulu ya, teman-teman. baik, masalahnya adalah ketika nabrak si astronot ini masih memiliki kecepatan kecepatan yang dihasilkan dari jump force kita punya end force di sini jadi dia masih memiliki kecepatan nah, kita harus nulkan kita harus nulkan kecepatannya agar dia berhenti ya, berhenti di planet oke, kalau caranya seperti itu kita bisa sebentar, saya cek dulu ya teman-teman ya kita bisa menggunakan gate component game object dot get component rigid body to d kemudian kita ambil kita akses velocity ya, velocity dot atau sama dengan vector 3 dot 0 ya, ini untuk menolkan kecepatan memaksa menolkan kecepatan dari astronot jadi sudden sudden stop gitu ya demikian juga untuk si angular speednya ya, ada dua ya kecepatan laju linear dan kecepatan untuk angular speednya angular velocitynya kita akan set jadi 0,0,f ya karena dia mintanya floating balik lagi ke sini kita akan coba test dulu testkan dulu oke mari kita play ini akan saya zoom sedikit ya supaya anda kelihatan disini kemudian saya akan coba klik nah hasilnya seperti ini cuman ada aneh ya tiap masuk kemudian tembus lagi keluar kita akan benerin coba saya akan play lagi teman-teman sekali lagi agar anda bisa lihat dengan jelas nah seperti itu oke baik teman-teman ini adalah contoh yang paling ekstrim ya anggaplah ini planetnya ya kemudian kita menabrakkan kita luncurkan astronotnya yang menghadap ke arah sana ya selampir apa ya miring ya miring sekali nah pada saat hingga di titik tujuan titik tabrakan maka yang harus kita lakukan adalah merotasi si astronot agar sesuai vektor normal ya kenapa demikian supaya si astronot selalu menghadap secara normal di permukaan planet caranya bagaimana caranya adalah kita harus mencari tahu vektor normal pada saat tabrakan dengan posisi di permukaan selanjutnya kita tinggal mencari berapa derajat ini ya berapa derajat dari posisi Y menuju ke vektor normal oke nah implementasinya seperti apa kita lihat di uniting di siapnya untuk mencari vektor normal kita bisa memanfaatkan property property context jadi other ini adalah si planet untuk mencari titik tabraan di permukaan si planet kita dapatkan context kita dapatkan property context tapi ini berupa array karena bisa jadi tabraannya mu lebih dari satu titik dan kita ambil aja array ke 0 indes ke 0 tabraan yang pertama begitu ya nah untuk mendapatkan titik tabraan di permukaan planet nah kemudian kita bisa panggil normal oke normal yang akan mengembalikan vektor normal terhadap permukaan si planet ini dulu ya untuk mendapatkan si vektor normal di titik tabraan dengan planet kemudian untuk melakukan rotasi ya yang memudahkan kita merotasi astronot menuju ke vektor normal ini maka kita bisa menggunakan quaternion rotate from to rotation from to rotation artinya apa ini akan merotasi dari vektor vektor A menuju ke vektor B from from vektor from vektor menuju to vektor jadi akan merotasi dari vektor A menuju vektor B vektor A apa anda bisa ambil posisi arah arah up nya dari si game object atau anda bisa juga mengambil vektor up begini ya ini akan vektor 3.up ini akan mengembalikan 0 1 0 walaupun sebenarnya lebih cocok kalau kita ambil dari arah up nya si siapa si astronot nah ini from nya dan tujuannya apa tujuannya adalah si vektor normal yang kita buat ini jadi ini saya cut saya cemplungin ke sini nah teman-teman seperti itu oke jadi kita punya suatu vektor rotasi dan vektor rotasi ini si quaternion form to rotation ini akan menghasilkan suatu vektor rotasi yang akan kita implement ke transform dot rotation teman-teman seperti ini oke mari kita simpan dan tes oke balik lagi ke sini dan kita akan coba jalankan play oke kita akan coba tabelkan maaf ulang ya ulangin lagi oke nah anda bisa lihat ya langsung melekat dan si astronot akan berotasi sesuai dengan permukaan si planet oke teman-teman berikutnya adalah karena kita sudah berhasil memindahkan si astronot ke planet lain gitu ya berikutnya adalah kita akan bermain dengan kamera artinya kita akan menggeser kameranya ke bawah artinya semua planet ini planet yang ini akan berpindah ke bawah dan planet yang atas ini akan berada di bawah kemudian yang kita lakukan adalah kita men-spawn planet baru oke kita lihat video selanjutnya kita lihat video selanjutnya selamat menikmati